ChatGPT dilaporkan memberikan kemungkinan 85% bahwa Bank Sentral akan mengadopsi aset digital XRP dalam skenario di mana langkah ini dapat menyelamatkan sistem keuangan global dari kehancuran. Pengungkapan ini disorot oleh Vandel Aljarrah, salah satu pendiri Blekswan Kapitalist, dalam sebuah postingan terbaru di Twitter. Aljarrah membagikan tangkapan layar interaksinya dengan ChatGPT dari OpenAI, di mana dia menanyakan kemungkinan Bank Sentral menggunakan XRP untuk menyediakan likuiditas global instan dan mencegah keruntuhan sistem keuangan. Dia secara khusus meminta persentase yang tepat dari AI. ChatGPT merespons dengan memberikan kemungkinan 85%, menunjukkan bahwa Bank Sentral mungkin mempertimbangkan untuk menerapkan aset digital seperti XRP jika langkah tersebut dapat menghindari krisis moneter. Pengungkapan ini menarik perhatian besar di kalangan komunitas XRP. Banyak anggota merespons dengan menyatakan bahwa XRP memiliki potensi kuat untuk menjadi penyelamat bagi sistem keuangan global yang sedang berjuang, yang saat ini menghadapi masalah seperti hiperinflasi, stagflasi, dan resesi. Beberapa penggemar berpendapat bahwa prediksi ini tidak bisa diabaikan sebagai halusinasi belaka, sementara yang lain mengambil pendekatan lebih hati-hati untuk memeriksa klaim tersebut. Seorang pengguna anonim di Twitter berargumen bahwa postingan tersebut mungkin palsu, dengan menunjukkan bahwa ChatGPT biasanya tidak memberikan respons langsung tanpa konteks yang tepat. Komentator ini menegaskan bahwa respons asli dari AI kemungkinan akan menyertakan penafian tentang kesulitan untuk mengkuantifikasi skenario spekulatif semacam itu dengan persentase yang tepat. Dengan cara yang sama, Matt Hamilton, mantan direktur di Repel, membagikan tangkapan layar percakapannya sendiri dengan ChatGPT. Dalam kasusnya, AI merespons dengan hanya memberikan skor kemungkinan 15%, meskipun format responsnya mirip dengan pertukaran Aljarah. Aljarah kemudian mengungkapkan bahwa ketika dia menanyakan pertanyaan yang sama lagi, ChatGPT merespons dengan kemungkinan 20%. Respons yang bervariasi ini menunjukkan perlunya berhati-hati dan skeptis ketika mempertimbangkan laporan awal 85% kemungkinan bank sentral mengadopsi XRP untuk menyelamatkan sistem keuangan. Investigasi lebih lanjut menggunakan prompt James dari Direktur Coinbase Connor Grogan, menemukan bahwa ChatGPT menyarankan kemungkinan 10% bank sentral akan beralih ke XRP dengan 90% keyakinan dalam proyeksi ini. Patut dicatat bahwa gagasan spekulatif bank yang mengadopsi XRP sebagai aset cadangan telah menjadi komponen utama dari keyakinan bahwa XRP dapat mencapai harga 10,000 dolar suatu hari nanti. Meskipun prediksi ini menarik, mereka harus didekati dengan dosis skeptisisme yang sehat dan pemahaman tentang sifat spekulatif dari klaim semacam itu. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.